Hai welcome back channel Dedy Cosmo kembali lagi bersama Dedy Cosmo channel di acara ngobrol ngobrol asik nah sahabat siri Cosmo kita ngobrol lagi ngebahas yang nanti kita akan bahas dengan siapa pasti penasaran sebelum penasaran ya tolong di subscribe dulu yang belum subscribe dan tolong komen tetap like-nya ya gitu oke kita simak saja ngobrol ngobrol asik 95 saya pergi dari Nganjuk ya merantok ke Jakarta yang hanya bermodal pas-pasan ya itu berdoa-doa orang tua ya akhirnya saya ketemu temen akhirnya ikut temen kegeberdagang bakso sekolah saya jujur Bang SMA pun juga nggak lulus pada waktu itu bakso Pak Iya pak apa ini bakso khas Bandung Mbak cuantik namanya yang istrinya orang Bandung ya itu saya juga pernah jadi pedagang bakso nih oh iya Dulu tahun 95 Masih bakso harganya cuma 400 perak Ya lumayan lah Perjalanan hidup Yang patut kita syukurin Bisa kita nikmatin lah Hasilnya detang bakso Pak saya sambal Pak Iya Pak Saya dengar Pak Dedy Cosmo Dengan siapa? Pak Anton Dengan Mbak Santi Ini kebetulan lagi mesin bakso ya? Iya Pak Mengingat masa lalu Iya tadi saya dengar Tadi saya dengar di Kejauhan Bapak lagi ngomel sendirian Mengingat masa lalu Apa sih Pak dengan masa lalu Bapak yang saya tahu? Ya kalau diingat semuanya nangis Kok bisa nangis ya? Saya nggak nangis nih Pak Oke gimana? Tahun 95 saya pergi Dari Nganjuk ya Merantok ke Jakarta Yang hanya bermodal pas-pasan Yaitu berdoa doa orang tua Iya betul Akhirnya saya ketemu temen Akhirnya ikut temen bagi pedagang bakso Pedagang bakso Dulu itu modalnya pas-pasan ya? Kemudian dulu Sekolahnya gimana dulu itu? Sekolah saya jujur Bang SMA pun juga nggak lulus pada waktu itu Sayangnya SMA kelas 2 keluar Setelah dari pesantren itu pada waktu itu Akhirnya ya Waktu itu Tapi saya waktu itu ingat sama orang tua ibu Mohon doanya suatu saat saya harus sekolah lagi Oh gitu Ngomong-ngomong soal Apa namanya? Basok kemudian hidup Kita harus berusaha gitu kan? Kemudian Bapak sekolahnya juga Belum lulus waktu itu ya Belum lulus Apa sih semangat yang ada di dalam pikiran Bapak atau di dalam dada Bapak itu? Ya saya berpikir bagaimana untuk menjadi orang yang bermanfaat dan penuh dengan hikmat buat masa depan saya Jadi intinya adalah semangat kita bagaimana kita berguna ya Pak? Iya berguna untuk bangsa, masyarakat, terutama keluarga dan negara Nah setelah ke Jakarta jualan bakso yang kira-kira berapa lama tuh jualan bakso? Jualan bakso itu cukup lama Pertama saya di Lubang Buaya itu 9 bulan ikut orang Akhirnya saya mencari kakak saya yang saat ini adalah marhum Akhirnya dagang lagi tapi dagang miayang Akhirnya gak lama 3 bulan saya buka sendiri dagang bakso lagi Keliling lagi Keliling lagi Jadi gini Pak Kalau misalkan dalam usaha gitu kan Biasanya ada naik turun gitu kan Ada untung dan rugi Iya Pernah gak ngalamin dulu ruginya nih Kalo mendingan cerita, saya pernah namanya dorongan saya tuh Banyaknya lepas tinggal Banyak lepas? Itu gimana dorongannya ya? Akhirnya goleng gitu Peleknya aja pernah Peleknya doang Itu dorong kita abrak motor dan ojek juga pernah Goleng juga pernah Itu kali kehidupan saya itu Bang Anton Tapi partner saya ini Tapi gini mungkin Bang Anton ini sebagai temennya Ini salah satu dari motivasi Motivasinya kalo kita memang kerja Kemudian kita punya pengalaman yang tidak mengenakan ya Itu kan pengalaman yang tidak mengenakan Ya bagi saya tidak mengenakan Saat dorong-dorong kemudian ketabrak Kemudian juga gak ada banyak Itu tidak mengenakan Jadi motivasi hidup Terus Ya betul betul Terus dari jualan basot Terus apa digaliknya? Apa pekerjaan terus gitu? Saya jujur Saya pernah sebagai pekerja di perusahaan juga Saya juga pernah jadi OP Jadi cleaning service Saya juga pernah hitungannya sebagai Apa? Penggerak depan untuk demo Untuk perjuangan hak Saya adalah orang yang gak ada depan Membela karyawan teman-teman saya Ya 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 itu yang saya lakukan ya Saya sebagai Mungkin pernah jadi Format Mungkin manajer Mungkin sudah pernah mengalami Jadi sudah cukup komplit lah Saya kira Yang belum cuma satu Apa tuh? Menjadi anggota DPR RI Belum pernah Amin Insya Allah Jadi gini Jadi gini Jadi kalau misalkan Ini adalah pengalaman yang serba komplit Kalau makanan mah gado-gado ya Gado-gado Gado-gado udah semua komplit Kalau misalkan sekarang ini Berjalannya apa nih Pekerjaan yang sekarang digeluti Ya Alhamdulillah Saat ini dengan Keteguhan Saya dan keuletan saya Dan doa pada orang tua saya Saat ini saya sebagai Lawyer Atau pengacara Atau bisa dikatakan advokat Advokat Alhamdulillah Terus bersama Bapak yang satu Ini siap Saya dengan Bang Sam Bang Sam Bang Sam Dengan perjuangan saya Untuk menjadi seorang advokat Sangat sulit sekali Prosesnya panjang Panjang Betul Jadi kita menghargai Sangat menghargai Kak Sam ini Dari yang Sesuatu yang tidak Menjadi mungkin Oh iya Menjadilah seorang advokat Betul 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 Bagaimana kita bisa berbagi Betul Berbagi dalam hal segalanya Betul Dan kebetulan begini Bang Saya ini dalam satu organisasi dengan Tak Sam ini Tak Sam ya Di Kongres Advokat Indonesia Ya Saya adalah ketua bidang hukum DPC KAI Bekasi Raya Ini saya ketua juga Dan Bang Sam ini adalah Ketua bidang organisasi Bidang organisasi Bidang organisasi Kita bersatu Untuk melakukan pembelaan kepada Kepentingan masyarakat Yang membutuhkan Yang terjolomin Artinya kita sebagai pengacara publik Di Kota maupun di Bekasi Jadi Ini adalah salah satu pekerjaan yang sangat mulia Kenapa saya bilang sangat mulia? Karena Di dalam pekerjaan Kak Sam Kemudian juga Pak Itu adalah Pak Anton Pekerjaan yang memang membantu orang-orang Iya Membantu masyarakat Yang kena masalah Betul Betul kan? Masalah Betul Jadi gini bener Itu abang yang tadi katakan bahwa Ini adalah pekerjaan yang mulia Ini sama Dengan misi Misi kita Opisium Nobile Opisium Nobile Opisium Nobile adalah tugas mulia kita sebagai seorang Tugas mulia Apokat Betul Jadi pertanggung jawaban kita Tugas-tugas kita Bukan hanya di sini nanti Makanya kita harus bisa memberi pembelaan Tanpa pandang bulu Untuk pertanggung jawaban nanti kita kepada Allah SWT Itu pentingnya bagi setiap orang Sebenarnya Karena apa? Setiap orang itu memiliki rasa cinta damai Memiliki rasa sosial Memiliki rasa kasih sayang Nah itu yang perlu dicontoh Sama kita semua Dengan bapak-bapak yang hadir di sini Nah kembali lagi ke masalah Pak Sam Pak Sam dulu kerja keras Banting tulang Sehingga sekarang menjadi seorang advokat Betul kan? Seorang advokat yang mungkin Sekarang ini Agaknya segani sama orang-orang kan? Agaknya segani Ya segani sih tidak pendilnya Ada nilai lah sedikit Ada nilai sedikit Tetapi itu berkat usaha dan diri payah Pak Sam Betul Nah Pak Sam Karena kan anak-anak muda sekarang ini Tidak pengennya itu Bekerja dengan hasil yang tinggi Betul nggak? Betul betul Tapi tidak mau berusaha Apa itu bisa? Ya tidak mungkin terjadi Tidak mungkin terjadi sebab Keberhasilan Kunci dari keberhasilan adalah Satu komitmen keyakinan Dan berusaha dengan teguh Oh ya betul Betul Jadi dengan Ya mungkin bagi Para keolah muda gitu Jangan patah semangat Karena Rezeki jodoh itu sudah disiapkan oleh Allah SWT Yang pertama Kita harus komitmen ya Menggali potensi diri kita Dan pemerintah juga sudah banyak Peluang-peluang kerja Tergantung kita bagaimana Yang kedua ya ingat Pada Allah SWT lah Sebagai filter pengendali kita dalam kehidupan Betul betul Mungkin Bang Asan Coba Bang Asan Coba Bang Asan Anak-anakku rekan-rekan muda Ya Semuanya butuh proses Ya Untuk mencapai hasil Karena begini Banyak anak-anak muda Atau siapapun Maunya itu kan langsung hasil Itu tidak ada Ya betul Hanya proses itu Kita harus jalani dengan Continue Kesabaran Dedikasi tinggi Ya kan Supaya apa Hasilnya maksimal Ya betul Jadi kita harus benar-benar mengawal ini Dengan proses yang baik Supaya outputnya Ya Itu positif juga Dan baik juga Saya yakin Betul Saya yakin yang penting adalah Yang kedua adalah Bagaimana kita minta Buar sum kepada orang tua kita Terutama kepada ibu kita Ya itu namanya Supaya apa Cita-cita ini bisa Berhasil Tercapai dan telah kesana Saya pesan kepada rekan-rekan Iya Jadi rekan-rekan muda Termasuk kepada anak saya sendiri Iya betul Supaya mulai hari ini Kita berproses dengan baik Supaya hasilnya baik Dan harus berhati-hati Jadi gimana pak Kalau misalkan untuk Apa nama motivasi Untuk anak-anak muda sekarang ini Untuk anak-anak muda ini Karena memang Saat ini pergaulan global ini Mempengaruhi dampak dari Berkehidupan Sebagai remaja Yang pertama Ya harus Orang tua Sebagai orang tua pun Kontrol terutama Tapi anak muda sendiri Harus Tetap Ya punya filter Yaitu Pengendalian diri Dalam artian Keimanannya Dan selalu teguh Memperjuangkan Jangan sampai Pendidikan itu Tertinggal Jadi semangat Belajar Semangat Mencari ilmu itu Harus menjadikan prioritas Karena Apa Ijazah Atau mungkin Itu semangat Sebagai pelengkap Untuk kita Membawa kita Menghantarkan kita Sehingga tanpa adanya Pengakuan akademik Ya itu juga Saya kira kurang Kurang kuat Sehingga Pendidikan harus ditambah lagi Jadi seperti itu Betul Kalau menurut Bapak sendiri gimana Pak Kita motivasi untuk Anak muda itu Harus gimana Jadi anak muda Anak muda zaman now ini Harus meningkatkan kemampuan akademik Oke Kemampuan akademik Yang itu Meningkatkan kemampuan kreatifitas Jadi akademik Dan kreatifitas Kita harus persiapkan Hari inilah kita persiapkan Bukan nanti Ya betul Untuk menyosong Hari nanti Dan kita harus Kerja keras Dan kerja keras Untuk apa? Untuk diri kita Ketika kita mampu Bisa berbagi kepada Kementerian orang Banyak Mungkin itu Sekali lagi Anak muda Harus tetap semangat Pemerintahan kita Saat ini Membutuhkan milenial Iya Dan Pemerintahan Jokowi juga Membuka ruang Yang seluas-suasanya Untuk kreatifitas Anak-anak muda Itu mungkin Oke Oke sahabat dari Cosmo Pembicaraan yang memang Kita bermanfaat Untuk hari ini Bagaimana Cak Asam dari awal Sebagai Pendagang Basu Kemudian Dorong-dorong Grobak ya Dorong-dorong Grobak Grobaknya tergeling Dan akhirnya menjadi seperti ini Itu hasil kerja keras Ya Dan juga cerdas Gak mungkin kerja keras Dan tidak cerdas Pasti ada cerdasnya Harus cerdas Karena memang Untuk menjadi pengacara Itu tidak gampang Iya Jadi memang Intelektual kita Memang benar-benar dipakai Karena begitu Kita mau ikut ujian DKPA Itu 100 soal itu Benar-benar tanpa ada Ini Bocoran-bocoran Tidak ada Iya Terima kasih untuk Cak Asam Yang sudah berbagi ilmu Makasih Maturnuon abangku Terima kasih Banyak Banyak Semua kita berjaga sama Untuk memberikan kepentingan Kepada Masyarakat Masyarakat Itu lah Pembelaan terhadap Masyarakat itu Saya suka sekali kalau itu Iya Oke Terima kasih Mas Santi Makasih Makasih Oke Sahabat dari Cosmo Pembicaraan kita Mbak Santi Makasih Mas Santi Dimana saja berada Yang ada di dunia nyata Maupun dunia lain Ya Mudah-mudahan Ini Ini Pak Anton Mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Si Tengah Kisah Teknik Kisah Paffirat Kisah Kisah